Kulit King E seputih salju, lembut, dan halus. Dia memiliki temperamen seorang ibu dan seorang saudara perempuan. Sosoknya menggerahkan, dan dia sangat menggerahkan. Dia benar-benar kecantikan yang tiada taraf. Kecantikannya cukup untuk membuat pria manapun meneteskan air liur padanya. Dia cukup menggoda dalam keadaan normal, tetapi sekarang, payudaranya setengah terbuka, kakinya yang seputih salju terbuka sepenuhnya, wajahnya menggoda, dan kulitnya yang bulat terekspos dari waktu ke waktu di bawah jubah bulan sabit. Itu sangat menarik perhatian, dan imajinasi seseorang tidak terbatas. Huh, aku sudah melakukannya untukmu. Apa kau pikir aku takut kau akan menatapku lagi? King E melotot ke arah Chen Ji-u dengan kesal. Dia sangat tidak senang. Bajingan ini, bagaimana mungkin aku bisa bertahan menghadapi hal sebesar itu? Sungguh keajaiban aku tidak mati karenanya. Din, kita sudah sepakat sebelumnya bahwa kamu tidak akan membalas dendam padaku. Kamu tidak bisa menarik kembali kata-katamu. Chen Ji-u segera mengingatkannya. Kau adalah kaisar darah naga. Apa kau takut? King E mengerutkan bibirnya dengan jijik. Dia melepaskan tali merah di sekelilingnya dan dengan cepat merapikan penampilannya. Baiklah, sudah cukup. Ayo kita berburu harta karun sekarang. King E tidak mau pergi atas desakan Chen Ji-u. Dia berjalan terlatih-tatih dengan kaki terentang. Seorang wanita cantik berjalan dengan cara seperti itu sama sekali tidak elegan. Sungguh lucu. Apa? Apa yang kamu tertawakan? Jika kau tertawa lagi, aku akan mencungkil matamu. Alasan mengapa aku seperti ini adalah karenamu. King E sangat marah. Melihat Chen Ji-u yang mencibir di depannya, dia sangat marah. Baiklah, Din, aku tidak tertawa. Jika ada yang berani tertawa, aku akan menutup hidungnya. Chen Ji-u berbalik dan menghiburnya dengan wajah merah. Kalau begitu tutup hidungmu dulu. King E menegurnya dengan marah. Baiklah, aku akan melakukannya. Chen Ji-u tidak terus-menerus mengejek King E. Sebaliknya, dia benar-benar menutup hidungnya. Penampilannya yang konyol segera meredakan amarah King E. Dia pun merasa jauh lebih baik. Setidaknya kamu tahu apa yang baik untukmu. Ayo berburu harta karun. King E tidak lagi merasa frustrasi seperti sebelumnya. Karena mereka berdua dalam kondisi yang buruk. Dia tidak perlu mempermasalahkannya lagi. Ah, tidak. Kita harus berbelok. Chen Ji-u tiba-tiba meraih King E dan berbalik ke samping. Hei, bagaimana kamu tahu sudah waktunya untuk berbalik? Apakah kamu tahu di mana harta karun itu? King E tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Chen Ji-u dengan ragu. Tidak, bagaimana aku tahu? Aku hanya ingin mengambil kesempatan untuk memegang tangan kecilmu. Tidak boleh. Chen Ji-u tiba-tiba berkata dengan ekspresi malu. Tidak. King E mendorong Chen Ji-u dan berkata, Aku bukan seseorang yang bisa kau tinggalkan begitu saja. Apa gunanya tarik-menarik seperti ini? Baiklah, aku tidak akan menariknya. Chen Ji-u akhirnya menghela nafas lega setelah berhasil menipunya. Kalau tidak, dia takut King E akan tahu bahwa dia lah yang menjebaknya jika dia mengatakan yang sebenarnya. Dengan hati kaisar dan peta labirin, Chen Ji-u dapat pergi kemanapun yang diinginkannya dengan sangat cepat. Dia segera tiba di istana naga yang maha kuasa, yang merupakan perhatian keduanya. Apakah ini kuali naga maha kuasa milik klanmu? King E tidak dapat menahan diri untuk tidak tercengang saat melihat istana itu. Benar sekali. Ayo masuk. Chen Ji-u hampir tidak berhenti, dan berjalan masuk dengan tidak sabar. Sayangnya, situasi di dalam segera membuatnya tercengang. Tidak ada apapun di altar. Istana kuali naga yang besar dapat terlihat sekilas. Sayangnya, tidak ada tanda-tanda kuali naga yang maha kuasa. Tidak ada di sini. Apakah kaisar sudah mengambilnya terlebih dahulu? King E terkejut. Ia menghela nafas dan berkata, Mungkin ini adalah kehendak surga. Kau memiliki hati kaisar dan kaisar memiliki kuali naga maha kuasa. Kalian berdua ditakdirkan untuk bekerja sama. Huff. Aku harus mendapatkan kuali naga maha kuasa. Jika kaisar tidak berani mengembalikannya, Aku akan menghancurkan seluruh keluarga kiankunnya. Kata Chen Jiu dengan jahat. Chen Jiu, ini adalah kehendak surga. Pikirkanlah, mengapa kamu tidak datang ke sini lebih dulu? Bagaimana dengan kaisar? Segala sesuatu sudah diatur oleh surga. Jangan melawan dan melawan kehendak surga. King E menasihati dengan tidak senang. Apa itu surga? Aku akan melawan surga dalam hidup ini. Chen Jiu adalah orang yang mendominasi. Alasan mengapa dia bukan orang pertama yang datang ke sini adalah karena dia lebih menghargai wanitanya. Iya, Chen Jiu telah menghitung bahwa Mulan akan membutuhkan setidaknya tiga hari untuk bangun dari tempat tidur setelah dia memanjakannya. Pada saat itu, kaisar dan yang lainnya mungkin membutuhkan satu hari lagi sebelum mereka dapat memasuki perbendaharaan kiankun. Oleh karena itu, ketika hari keempat tiba, Chen Jiu segera mengikuti kaisar. Jika dia datang ke istana kuali naga maha kuasa terlebih dahulu, dia pasti bisa mendapatkan kuali naga maha kuasa. Namun, dia menyerah. Meskipun Chen Jiu tidak puas dengan keberuntungan kaisar, dia tidak menyesalinya. Dia telah memperoleh King Ae dan menyelamatkan Mulan dari bahaya. Dia merasa bahwa semua itu sepadan. Dibandingkan dengan wanita yang disukainya, tidak peduli seberapa kuat benda suci itu, benda itu hanya dapat menduduki peringkat kedua di hati Chen Jiu. Chen Jiu, apakah kamu gila? King Ae tidak dapat memahami keangkuhan Chen Jiu. Aku tidak gila. Ayo kita cari harta karun lainnya. Chen Jiu tidak berani menunggu lebih lama lagi. Ia merasa telah meremehkan keberuntungan sang kaisar. Ia berjalan keluar pintu dengan cepat dan tiba di depan istana berbentuk lonceng. Tanpa basa-basi, dia langsung mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Sama seperti sebelumnya, yang membuat Chen Jiu merasa nyaman adalah sebuah bandul. Bandul itu diletakkan di altar dalam kondisi sempurna. Bandul itu akan bertahan selamanya. Apa ini? Mungkinkah itu bandul jam mistis? Mengapa ada di perbendaharaan Qian Kun? King Ae berpengalaman dan berpengetahuan luas. Dia langsung menebak nama benda ini. Benar sekali. Itu adalah bandul jam mistis. Chen Jiu mengangguk. Dia meraihnya dengan tangan besarnya dan segera memegangnya di tangannya. Begitu bandul jam mistis lahir, pasti akan menimbulkan keributan di keluarga mistis. Chen Jiu, kamu sudah cukup banyak membunuh orang. Aku sarankan kamu untuk tidak mengambil benda ini lagi. King Ae menasihatinya dengan khawatir. Tidak, Din. Ada beberapa hal yang tidak perlu kita perjuangkan sampai mati. Selain itu, dengan hubunganku dengan keluarga mistis, tidak perlu ada yang diperjuangkan. Chen Jiu menggelengkan kepalanya dengan percaya diri dan bangga. Apa hubunganmu dengan keluarga mistis? King Ae bingung. Rahasia surga tidak boleh diungkapkan. Ayo pergi. Chen Jiu menyimpannya di sakunya. Suasana hatinya jauh lebih baik. Dia kemudian melanjutkan berjalan ke depan istana lainnya. Pedang itu menembus kuning tua dan membelah langit dan bumi. Sebuah istana berbentuk pedang dewa muncul di depan Chen Jiu dan yang lainnya sekali lagi. Ini adalah pedang kuning tua, King Ae tercengang. Dia tidak bisa mempercayai matanya. Seperti yang diharapkan, saat mereka berdua masuk, rumbai pedang merah diletakkan di altar. Warnanya merah seperti darah dan sangat tajam. Bagus sekali. Dengan rumbai pedang ini, suku kuning tua pasti akan tunduk padaku. Chen Jiu sangat gembira. Dia meraihnya dengan tangannya yang besar dan hendak memasukkannya ke dalam sakunya. Namun, sebuah tangan seperti batu giyok menghentikannya. Hal ini membuatnya sangat tidak senang. Din, apa yang sedang kamu lakukan? 642. Chen Jiu, sudah saatnya kau memberiku beberapa keuntungan. Aku datang ke sini bersamamu, tetapi kau mengambil tubuhku tanpa alasan. Aku telah dizalimi. Kau setidaknya harus memberiku sesuatu sebagai kompensasi, kan? King Ae melotot padanya. Ia tergoda oleh rumbai Suan Huang. Mengendalikan rumbai ini seperti mengendalikan uratna di keluarga Suan Huang. Bagaimana mungkin King Ae tidak peduli? Apa? Kau ingin merebutnya dariku? Chen Jiu melotot dan berkata dengan nada tidak puas. Kau merencanakan sesuatu yang buruk terhadapku dan membuatku terlambat selangkah. Aku bahkan belum menyelesaikan masalah ini denganmu, tetapi kau malah ingin membagi harta karun itu denganku. Sebagai dekan, apakah kau masih punya rasa malu? Aku, tapi kau melakukan itu padaku. King Ae kehilangan kata-kata. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengeluh. Hah? Kau pikir aku peduli? Kalau kamu tidak menangis dan memohon padaku untuk melakukan hal itu padamu, menurutmu apakah aku akan melakukan hal itu padamu? Chen Jiu berkata dengan nada meremehkan, jika bukan karena kamu adalah dekan, aku tidak akan membiarkanmu melakukan itu kepadaku bahkan jika aku harus membayarmu. Chen Jiu, kau sudah keterlaluan. King Ae marah sekali. Dia sangat marah. Hei, beraninya kau menjulurkan dadamu di hadapanku. Kau pikir aku takut padamu. Chen Jiu mencibir. Tangannya yang besar sama sekali tidak lamban. Dengan masing-masing tangan, dia memegang dua payudara besar King Ae. King Ae baru saja menikmati kesenangan Chen Jiu. Meskipun dia memiliki sumber yin bawaan untuk membantunya, butuh setidaknya seminggu untuk pulih. Sekarang payudaranya diremas lagi, King Ae gemetar dan menjepit kedua kakinya. Jika dia tidak menahannya, dia akan kehilangan kekuatan untuk berdiri. Dasar mesum, King Ae menatap Chen Jiu dengan penuh kebencian dan dendam. Dia merasa tidak berdaya. Rumbai suan huang itu milikku. Din, sebaiknya kau tidak memperebutkannya. Saat Chen Jiu berbicara, dia tiba-tiba meraih rumbai dao dan menatap King Ae dengan iba. Jangan khawatir. Jika kamu ikut denganku, aku akan memberimu beberapa harta karun. Kamu sudah mengambil semua harta karun yang bagus. Menurutmu, harta karun apalagi yang masih ada? King Ae memutar matanya dengan nada kesal. Tentu saja, kata Chen Jiu sambil mengangguk. Kaisar langit dan bumi mewarisi kejayaan dari tiga kaisar sebelumnya. Bagaimana mungkin dia tidak mengumpulkan beberapa harta karun? Hei, tunggu aku. King Ae tidak berani menunda. Dia menyaret tubuhnya yang lelah dan mati rasa dan bergegas menyusulnya. Setelah ragu-ragu sejenak, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Chen Jiu, apakah aku benar-benar setua itu? Tidak apa-apa. Cukup ketat. Tidak jauh berbeda dengan gadis muda. Chen Jiu memberikan jawaban yang sangat positif. Tidak bisakah kau tidak bersikap vulgar seperti itu? King Ae tidak dapat menahan diri untuk tidak menegurnya sambil marah. Baiklah kalau begitu. Jangan bicarakan itu. Kamu memang agak tua. Chen Jiu menyerangnya lagi tanpa menahan diri. Apa? Ekspresi King Ae berubah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Mengapa kamu menangkapku jika kamu pikir aku sudah tua? Siapa yang menyuruhmu mencuri hartaku? Kata Chen Jiu dengan nada tidak puas. Haruskah kau menangkapku hanya karena aku mencuri harta karunmu? Tanya King Ae. Aku ingin menangkapmu. Tidak bisakah? Chen Jiu mengerutkan bibirnya dan mempercepat langkahnya. Chen Jiu berhenti di situ saja. King Ae sangat marah. Dia bergegas mengejarnya dan bersumpah untuk menanyakannya dengan jelas. Dia tidak menyadari bahwa dekan yang dihormatinya sekarang seperti gadis muda yang baru pertama kali jatuh cinta. Dia mengelilingi seorang pria dan mengobrol tanpa henti. Berhenti. Lihat tempat ini. Tiba-tiba, Chen Jiu menghentikan mereka. Keduanya berhenti di depan Aola Kuali. Kelihatannya seperti Kuali. Ada kata-kata tertulis di atasnya. Em? Itu pasti Aola Alkimia Agung. Tatapan King Ae sepenuhnya tertarik ke Aola itu. Dia berhenti mencari masalah dengan Chen Jiu. Ayo pergi. Mungkin memang ada ramuan ajaib. Chen Jiu dan King Ae berjalan ke Aola Alkimia dengan tidak sabar. Mereka tercengang saat mencium aroma obat. Di dalam Aola Alkimia Agung, tiga dinding dibagi menjadi beberapa bagian seperti rak buku. Di bagian-bagian ini, terdapat labu dengan warna yang berbeda. Pil pemulihan darah dan ki, pil pengisian jiwa, pil penguat yang, pil nutrisi yin, pil kegembiraan. Ada banyak sekali jenis ramuan di rak. Ah, itu pil seribu manfaat. Benar-benar ada ramuan seperti itu. King Ae melihat sekeliling dan menatap deretan ramuan teratas. Oh, pil seribu manfaat. Ramuan macam apa itu? Chen Jiu tidak mengerti dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Pil seribu pahala ini adalah ramuan suci yang disempurnakan menggunakan keyakinan, ketenaran, dan hal-hal tak berwujud lainnya. Ini sangat langka. Hanya Kaisar Agung yang tak tertandingi yang dapat menyempurnakan ramuan ini. King Ae berkata dengan kaget. Kalau dipikir-pikir, ramuan ini bisa membantu seseorang menerobos ke alam sein ketiga dengan cepat. Oh, kalau begitu, ramuan ini milikmu. Bagaimana menurutmu? Kata Chen Jiu dengan murah hati. Kau benar-benar memberikannya padaku. King Ae berkata dengan tidak percaya. Kau harus tahu bahwa ramuan ini dapat membantumu mencapai alam Kaisar Agung dan memungkinkanmu menikmati seribu tahun pahala. Ramuan ini sangat bermanfaat untuk kultifasimu di masa depan. Baiklah, sekaranglah saat terbaik bagimu untuk menggunakannya. Chen Jiu mengambil labu itu dengan tangannya dan memasukkannya ke tangan King Ae. Dia berkata, coba lihat dan lihat apakah kamu memilikinya. Kalau tidak, aku bisa memberimu sesuatu yang lain. Di sana, ada sebanyak 10 ramuan ajaib. King Ae membuka labu itu dan terkejut oleh Key of Merit yang menyambutnya. Cepat, lihatlah. Ramuan apa lagi yang bagus? Untuk apa pil nutrisi sempurna itu? Itu ada di daftar teratas. Chen Jiu tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat rak ramuan itu lagi. Apakah kamu masih ingin makan lebih banyak ramuan? King Ae memutar matanya dan berkata dengan tidak senang, ramuan ini memiliki efek menghidupkan kembali orang mati. Jika orang normal meminumnya, itu akan mengisi kembali ratusan jenis Key dan membuat mereka sangat kuat. Ah, baiklah. Aku akan minum ramuan ini. Kau tidak keberatan, kan? Kata Chen Jiu sambil memasukkan pil nutrisi sempurna ke dalam sakunya. Kenapa? Kenapa kau menatapku seperti itu? Jangan memakannya sembarangan. Jika kamu memakannya terlalu banyak, aku tidak akan bisa membantumu membuang kidarah. King Ae memperingatkannya dengan tegas. Din, ku rasa kau salah paham terhadapku. Apa kau pikir aku orang mesum? Chen Jiu mencoba menjelaskan dirinya dengan canggung. Kalau kamu bukan orang mesum yang mesum, kenapa kamu begitu cakep? Kalau kamu bukan orang mesum, kenapa kamu jadi sebesar ini? King Ae memutar matanya. Aku, lupakan saja. Aku tidak bisa menjelaskan diriku kepada wanita sepertimu dalam waktu singkat. Lebih penting mengumpulkan ramuan terlebih dahulu. Chen Jiu sangat marah sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ramuan tingkat tertinggi. Meskipun ada banyak ramuan, ini adalah ramuan terakhir dari tingkat tertinggi. Chen Jiu dan King Ae menatapnya dengan kaget. Ramuan Kaisar Agung. Ramuan macam apa ini? Chen Jiu tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi dia masih terkejut dengan ramuan labu ini. Apakah, apakah ini benar-benar ramuan Kaisar Agung? Bibir King Ae bergetar. 643. Katakan padaku, pil jenis apa ini? Untuk apa? Tanya Chen Jiu bersemangat sambil memegang labu di tangannya. Ini adalah pil Kaisar Agung. Setelah kamu meminumnya, kamu akan menjadi Kaisar dalam waktu singkat. Kamu akan dihormati oleh semua orang. Kamu akan mampu menyesuaikan energi asal benua. Kamu akan sekuat Kaisar tertinggi. King Ae menjelaskan dengan heran. Oh, coba saya lihat, hanya ada dua pil. Chen Jiu membuka labu itu dan merasa sedikit tidak senang. Uaslah dengan apa yang kamu miliki. Satu pil saja sudah cukup untuk melawan hukum alam. Memiliki dua pil saja sudah merupakan berkah yang luar biasa. Mata King Ae dipenuhi rasa iri. Kita akan membagi pil itu menjadi dua saat kita bertemu. Din, aku akan memberimu satu. Chen Jiu sangat murah hati. Dia menuangkan pil ilahi yang berkilau seperti permata dan memberikannya kepada King Ae saat itu juga. Hah, kamu bersedia memberikannya kepadaku? King Ae tertegun. Dia sedikit tersentuh. Tentu saja, aku akan mengambilnya kembali jika kamu tidak menginginkannya. Chen Jiu mengancam. Aku menginginkannya. King Ae segera mengambilnya dan menyimpannya. Aku pantas mendapatkannya. Baiklah, mari kita bagi pil-pil ini. Kamu ambil 30 persen, dan aku ambil 70 persen. Chen Jiu mengambil pil-pil itu tanpa ragu. Meskipun pil tingkat rendah ini tidak terlalu efektif untuknya, pil ini tidak diragukan lagi paling cocok untuk melatih generasi muda. Mengapa saya hanya mendapat 30 persen? King Ae kembali merasa tidak senang. Jika kamu tidak puas, kamu dapat memilih untuk tidak mengambilnya. Chen Jiu sangat lugas. Dia tidak memberinya kesempatan untuk bernegosiasi. Kamu sangat sombong. Aku dekan di sini. Oke, King Ae merasa dirugikan, tetapi dia tidak punya pilihan selain menerima syarat ini. 30 persen pil sudah cukup baginya untuk mendapatkan kejutan yang menyenangkan. Rangkaian ramuan ajaib yang mempesona dengan cepat terkumpul. Pada saat ini, King Ae sudah menunggu di pintu. Namun, tatapan Chen Jiu sekali lagi tertuju pada kuali di ruangan itu. Chen Jiu, apakah kamu akan mengambilnya? Meskipun kuali ini adalah senjata suci tingkat atas, kita tidak memiliki formula untuk pilnya. Selain itu, ramuan rohani di benua ini terlalu sedikit. Tidak praktis untuk membuat pil dalam jumlah besar. King Ae menyarankan, mari kita tinggalkan sesuatu untuk generasi mendatang agar bisa dimanfaatkan. Meninggalkannya untuk kaisar. Aku tidak sebodoh itu. Chen Jiu membalas sambil meletakkan tangannya di atas kuali di tengah ruangan. Itu adalah kuali persegi berkaki empat yang berwarna perunggu. Seekor naga biru, seekor kura-kura hitam, seekor burung merah tua, dan seekor harimau putih diukir di atasnya. Masing-masing dari mereka menjaga suatu wilayah, dan itu sangat perkasa dan sombong. Boom, kuali itu menolak, dan keempat binatang itu terbang ke atas, meraung terus-menerus. Namun, dengan suara, dong-dong, di bawah tekanan hati seorang kaisar, mereka semua dipaksa untuk menyerah. Empat, Chen Jiu meraih kuali itu dan memasukkannya ke dalam sakunya. Dia terkejut saat melihatnya. Chen Jiu, mengapa kamu tersenyum licik? Apakah ada sesuatu yang lain di dalam kuali? King E menatap Chen Jiu. Dia punya firasat bahwa dia akan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Din, kamu sangat tidak baik. Chen Jiu lalu memarahi King E, aku telah melalui hidup dan mati bersamamu. Kita telah melalui kesulitan bersama dan berbagi berkat bersama. Aku bahkan telah menyelamatkan hidupmu dan membiarkanmu merasakan keindahan dan kebahagiaan hidup. Namun, kau masih memikirkan kaisar dan ingin aku menyerahkan tripod kepadanya. Aku khawatir kau adalah orang yang paling pengkhianat, bukan? Aku tidak. King E tersipu dan menundukkan kepalanya dengan perasaan bersalah. Iya, seperti yang dikatakan Chen Jiu, dia memang berniat meninggalkan sesuatu untuk putra surga. Kaisar datang ke perbendaharaan Qian Kun untuk mencari harta karun. Sekarang, tampaknya dia tidak menemukan banyak harta karun selain kuali naga maha kuasa. Sebagai pengawalnya, King E tidak bisa berdiam diri dan menonton. Putra kematian ini, apa yang sedang dilakukannya? King E tidak bisa menahan rasa cemasnya terhadapnya. Huh, kau masih di pihaknya. Chen Jiu menghela nafas dan pergi dengan sedih. Hei, tunggu aku. King E tidak bisa meninggalkan Chen Jiu. Kaisar Qian Kun sangat marah sehingga dia mengucilkan semua orang, termasuk dia. Kaisar, Anda harus bergegas. Kaisar dan kelompoknya akhirnya keluar dari Istana Pedang Ember. Ia sangat tidak puas. Sialan, labirin ini terlalu sulit untuk dilalui. Yang mulia, jangan marah. Mungkin Kaisar Agung sedang menguji kesabaran keturunannya. Para tetua buru-buru menasihati, bukankah kita sudah keluar? Istana apakah ini? Tanya Mulan dengan bingung. Istana Pedang Ember. Rumbai Pedang Ember milik keluarga Suan Huang seharusnya ada di dalam. Selama aku mendapatkannya, aku bisa menggunakannya untuk menahan keluarga Suan Huang dan memberi mereka janji-janji kosong. Itu akan cukup untuk memperbudak mereka selama ratusan juta tahun. Wajah Kaisar menunjukkan senyum licik. Jika kita merebut kembali keluarga Suan Huang, kita akan memiliki lebih banyak harapan dalam melawan kekaisaran darah naga. Para tetua merasa senang. Ayo masuk. Kaisar bergegas memimpin kelompoknya ke dalam istana. Namun, begitu mereka membuka pintu, mereka langsung tercengang. Sama seperti Chen Jiu ketika pertama kali memasuki istana naga yang maha kuasa, tidak ada apapun di altar. Yang mulia, apa yang terjadi? Mungkinkah Kaisar Kian Kun tidak memperoleh Rumbai Pedang Ember dari keluarga Suan Huang? Para tetua ragu-ragu dan sangat bingung. Tidak, ini tidak mungkin benar. Aku pasti sedang bermimpi. Bagaimana mungkin tidak? Kaisar sedikit cemas. Ia berada di dalam ruangan, mencari berulang kali. Sayangnya, ia tidak dapat menemukan Rumbai Pedang Ember. Sambil mengerutkan kening, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak curiga. Mungkinkah ada seseorang yang memasuki tempat ini dan mengambil Rumbai Pedang Ember terlebih dahulu? Yang mulia, apakah itu mungkin? Tempat ini dipenuhi Kaisar Kidari Kian Kun. Selain perlindunganmu, siapa lagi yang bisa memasuki tempat ini? Para tetua tidak mempercayainya. Masalah ini sangat aneh. Kita harus berhati-hati. Wajah Putra Langit tampak muram saat dia berkata, buku rahasia warisan yang aku peroleh dengan jelas mencatat jumlah harta karun di sini. Itu ditulis oleh Kaisar Langit dan Bumi sendiri, jadi tidak salah lagi. Mungkinkah itu Chen Jiu? Aku tidak bisa melihatnya lagi. Jika dia mengandalkan semacam kekuatan ilahi untuk memaksa masuk, itu mungkin bukan hal yang mustahil. Yang mulia, apakah Anda tidak terlalu memikirkannya? Bagaimana Chen Jiu tahu keberadaan kami? Bagaimana dia bisa memasuki rumah harta karun Kian Kun ini bersama-sama? Para tetua masih tidak setuju dengan ini. Mungkin aku terlalu memikirkannya. Ayo kita pergi ke Aula berikutnya untuk melihatnya. Kaisar melirik Mulan dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia terus berjalan ke Aula berikutnya. Sayangnya, Kaisar yang tidak memiliki peta harus berjalan melalui banyak jalan untuk mencapai Aula berikutnya. Butuh waktu enam jam untuk mencapai tempat Chen Jiu berjalan beberapa langkah. Di depan Aula lonceng mistis, Kaisar dan yang lainnya berdiri diam sekali lagi. Mereka diam-diam memperhatikan Aula dan berdoa, saya harap kali ini Anda tidak akan mengecewakan saya. Mimpi memang banyak, tetapi kenyataan sering kali kejam. Ketika Tianzi mendorong pintu hingga terbuka, wajahnya langsung berubah menjadi hijau dan menjadi gila. Siapa ini? Bajingan mana yang benar-benar merampas harta karun di hadapanku? Itu tidak bisa dimaafkan. Enam ratus empat puluh empat. Chen Jiu, jangan biarkan aku tahu kalau itu kamu. Kalau tidak, aku akan memastikan kamu tidak akan pernah bereinkarnasi. Tianzi sangat marah. Rombongan itu tidak berhenti dan terus berjalan ke tempat lain. Setelah beberapa jam, mata Tianzi tiba-tiba berbinar. Suasana hatinya yang suram akhirnya menunjukkan sedikit kegembiraan. Istana hati Kaisar. Mungkinkah hati seorang Kaisar ada di sana? Para tetua sangat gembira. Mereka menatap istana merah terang di depan mereka dengan penuh harap. Begitu hati Kaisar menyatu, pedang Kaisarku akan menjadi senjata suci tingkat atas. Siapapun orangnya, aku akan membunuhnya. Tianzi berkata dengan kebencian yang tak terhingga. Tidak. Bukan hanya dia, aku akan membunuh seluruh keluarganya atau aku tidak akan mampu memadamkan kebencian di hatiku. Tianzi, ayo masuk dan lihat. Mulan mengerutkan kening. Dia semakin pesimis dengan karakter Tianzi. Jika benar-benar ada hati Kaisar, dia tidak akan bisa menyatukannya bahkan jika dia mati. Baiklah, ayo masuk. Tianzi melambaikan tangannya dan berjalan menuju istana hati Kaisar dengan penuh harap. Saat dia membuka pintu, dia tercengang. Seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Yang mulia, mengapa tidak ada di sini? Apakah kamu baik-baik saja? Para tetua sangat kecewa. Uff, putra langit tidak tahan lagi dan memuntahkan setegup darah. Dengan wajah pucat, dia berteriak marah seperti seorang janda, pencuri, aku bersumpah tidak akan pernah memaafkanmu. Ayo, kita cari dia. Tianzi sangat marah sehingga dia bahkan tidak memasuki istana. Dia langsung berbalik dan memimpin orang-orangnya untuk mencari Chen Jiu. Sementara Tianzi setengah mati karena marah, di sisi lain, Chen Jiu dengan senang hati mengumpulkan harta karun dan menggoda wanita cantik. Mereka segera tiba di depan istana berbentuk pedang. Berderak. Setelah pintu dibuka, seluruh aola dipenuhi dengan permata yang berkilauan dan senjata suci. Jumlahnya sedikitnya seribu. Ya Tuhan, ini adalah pasir bintang dan bulan. Ini adalah Tian Tai Dou, dan ini adalah pedang penghancur alam semesta. Senjata-senjata Sein yang tak terhitung jumlahnya ini ditempa oleh para ahli dari berbagai generasi di benua Kiankun. King E terkejut. Dia tercengang ketika melihat semua senjata Sein di ruangan itu. Tidak buruk, tidak buruk. Meskipun aku tidak kekurangan hal-hal ini, tidak ada yang akan mengeluh karena terlalu kaya, kan? Chen Jiu tertawa senang. Dia menerima semuanya. Hei, kenapa kamu tidak membaginya denganku? King E protes. Kamu tidak boleh egois, kan? Hef. Aku yang egois atau kamu yang egois? Chen Jiu melotot padanya dan berkata dengan ketidakpuasan yang sama. Caramu melakukan sesuatu terlalu mengecewakan. Kamu ingin aku membaginya denganmu dan kemudian menyerahkannya kepada Kaisar. Apakah kamu melakukan hal yang benar? Aku, Chen Jiu, tidak bodoh. Oke. Kau, kau memfitnahku. Aku adalah kepala sebuah perguruan tinggi. Bagaimana mungkin aku mewariskan harta yang begitu berharga kepadanya? King E membalas. Dia tidak mau mengakui kesalahannya. Kau tahu betul apakah itu benar atau tidak? Jika kau benar-benar tidak punya motif egois, lalu beranikah kau bersumpah? Chen Jiu memarahi dan mengancam? Jika kamu berani bersumpah tidak akan menyerahkan apa yang kamu peroleh di sini kepada Kaisar, maka aku akan membagi 30% denganmu juga. Ah, aku tidak menginginkannya lagi. King E ragu sejenak dan menolak permintaan Chen Jiu. Kau sendiri yang mengatakannya. Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Kata Chen Jiu lagi. Ya, aku tidak menginginkannya lagi. Ayo pergi. King E menggelengkan kepalanya. Tiba-tiba dia tidak peduli lagi. Dia sudah memikirkannya. Tidak peduli berapa banyak senjata suci yang dia peroleh. Semuanya tidak dapat dibandingkan dengan milik Chen Jiu. Jika dia benar-benar memperoleh beberapa senjata suci, akankah Kaisar memintanya? Jika dia tidak memberikannya, bukankah dia akan menaruh dendam padanya? Namun, jika dia memberikannya kepadanya, maka dia akan mengecewakan Chen Jiu. Selain itu, bahkan jika dia melawan hati nuraninya dan memberikannya kepadanya, dia tidak mungkin dapat bersaing dengan Chen Jiu dalam hal senjata suci. Mereka terus berjalan maju. Tak lama kemudian, istana lain yang dipenuhi kiabad muncul di hadapan mereka berdua. Aura ini, sungguh ki spiritual yang sangat besar. Chen Jiu terkejut. Dia sudah memiliki gambaran kasar tentang harta karun di dalamnya. Mungkinkah ini batu roh yang akan punah? King Ae juga sangat terkejut. Mereka berdua mendekati istana selangkah demi selangkah. Ketika mereka membuka pintu, seberkas cahaya menyelimuti mereka sepenuhnya. Bagian dalam istana merupakan ruang tersendiri. Di ruang yang luas ini, terdapat sembilan gunung batu roh yang ditumpuk seperti piramida. Sulit untuk menghitung jumlahnya. Ada banyak sekali batu-batu itu. Jika aku menggunakannya, kian kuncol lege akan mampu menghasilkan banyak ahli alam hukum dalam waktu singkat. King Ae terkejut. Dia juga iri dengan batu-batu roh ini. Jika aku memberimu satu dan tidak memberikannya kepada kaisar, bisakah kau melakukannya? Chen Jiu berkata seolah-olah dia menunjukkan belas kasihan. Aku, aku bisa melakukannya. King Ae akhirnya setuju. Sebagai dekan perguruan tinggi, dia tidak bisa mengabaikan kekayaan ini. Kalau begitu, ayo kita ambil. Chen Jiu melambaikan tangannya dan memasukkan batu roh ke dalam cincin sembilan naga. Setelah sembilan batu roh itu disingkirkan, sebuah pilar suci muncul dalam cahaya yang menyilaukan. Cahaya yang dipancarkannya seperti sembilan matahari, menyilaukan dan memusingkan. Ya ampun, apakah ini batu suci? King Ae terkejut lagi. Dia tidak bisa mengalihkan pandangannya dari pilar itu. Apa itu batu suci? Chen Jiu bingung. Dia juga merasakan kekuatan dahsyat di dalam pilar itu. Batu roh bermutu tinggi sangat berguna bagi orang suci. Seperti yang dijelaskan King Ae, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membelai pilar suci miliknya. Cahaya ilahi mengalir dan aliran energi murni diarahkan ke dalam tubuhnya. Itu membuatnya tampak lebih mempesona dan menarik. Auranya juga menjadi lebih kuat. Oh, itu benar-benar dapat meningkatkan kekuatan seseorang secara langsung. Chen Jiu terkejut sekaligus gembira. Ia tak sabar untuk menekan telapak tangannya pada salah satu pilar suci untuk menambah kekuatannya. Saat aliran energi diarahkan ke tubuh Chen Jiu, pilar suci surgawi yang kokoh dan berkilau bersinar terang sekali lagi. Setelah memperoleh sumber yin tertinggi, Chen Jiu telah memasuki jajaran setengah suci. Namun, ia hanya berhasil menciptakan 10 segmen pilar surgawi suci. Adapun 14 segmen lainnya, jika dia ingin menyelesaikannya, dia akan membutuhkan banyak waktu untuk mengasahnya. Namun sekarang, dengan batu suci, energinya yang menantang surga dapat langsung ditambahkan ke dalamnya. Itu seperti curang, meningkatkan basis kultivasi Chen Jiu dengan cepat. Selama tingkat kultivasi seseorang cukup tinggi dan tubuh seseorang mampu menahannya, batu suci dapat membantu seseorang membuka persendian yang mengumpulkan energi dan membantu seseorang meningkat dengan cepat. Tambang batu roh merupakan harta karun langka sejak zaman dahulu. Banyak orang telah memperebutkannya, bahkan kaisar langit dan bumi yang agung hanya berhasil mengumpulkan 9 batu suci. Ini menunjukkan betapa sulitnya mendapatkan benda seperti itu. Ledakan, saat batu suci itu benar-benar terserap, segmen lain dari pilar surgawi suci menyala di belakang tubuh Chen Jiu. Dalam sekejap, tubuhnya tampak semakin tinggi. King E merasa harus mengangkat kepalanya untuk melihatnya. Seolah-olah orang biasa tiba-tiba tumbuh menjadi raksasa. 645 Hei, berhenti sekarang juga. Tepat saat Chen Jiu berusaha sekuat tenaga untuk bangkit dan semua orang menatapnya, King E tiba-tiba menghentikannya. Dia berdiri di depannya dan menghentikannya dari menyerap batu suci berikutnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Din, apakah kamu khawatir aku akan membunuh kaisar jika aku naik level terlalu cepat? Chen Jiu melotot padanya. Dia sangat tidak senang. Chen Jiu, jangan membuatku terdengar seperti aku bias. Oke, lihatlah dirimu sendiri. Apa yang akan kamu lakukan jika kamu terus menyerap batu-batu suci itu? King E tersipu. Dia menunjuk Chen Jiu dan berkata, Sudah ku bilang sebelumnya bahwa aku tidak akan membantumu. Ku rasa aku tidak memintamu membantuku, kan? Chen Jiu menundukkan kepalanya untuk melihat. Simbol yang kuat itu memang membuatnya merasa sedikit canggung. Namun, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya kepada King E, mungkinkah kamu mengisyaratkan sesuatu? Bah, aku tidak setidak tahu malu itu. King E langsung memarahinya. Jika aku tidak takut kamu akan dipenuhi wanita dan punya niat buruk terhadapku, aku bahkan tidak akan repot-repot berbicara denganmu. Pokoknya, aku sudah bangun. Aku tidak peduli lagi. Minggir, kata Chen Jiu dan tiba-tiba menabrak King E. Ah, dasar mesum, kamu mau ketemu di mana? King E menjerit. Ia langsung terpental. Ia tidak berani beradu dengan Chen Jiu. Ia sangat malu hingga tubuhnya lemas. Jika kamu tidak punya hal lain untuk dilakukan, lanjutkan saja dan serap batu-batu suci itu. Jangan menghalangi jalanku. Chen Jiu meliriknya dan fokus menyerap batu-batu suci itu. Setiap batu suci mengandung sejenis energi yang dapat mencuri kekayaan langit dan bumi. Energi semacam ini dapat langsung diubah menjadi akumulasi milik sendiri dan secara tidak langsung meningkatkan kultivasi seseorang. Energi itu begitu kuat sehingga mustahil untuk diabaikan. Bas, segmen ke-12 dari Pilar Surgawi bersinar di punggung Chen Jiu lagi. Dia berdiri di sana. Meskipun tinggi badannya tidak berubah, seluruh dunia tampaknya menjadi lebih tinggi dan lebih luas karena dia. Itu sangat menakjubkan. Sejak zaman dahulu, para bijak telah merilis Pilar Surgawi untuk menopang langit biru dan melindungi umat manusia dari angin dan hujan. Chen Jiu kini melangkah menuju legenda yang indah itu. Sialan kau, jangan minta aku membantumu lagi nanti. King E menatap tajam sosok itu. Melihat sosoknya yang agung, dia tidak bisa tidak mengagumi kekuatannya, dominasinya, dan temperamennya. Entah mengapa, King E tidak melanjutkan menyerap batu sucinya. Sebaliknya, dia menyimpannya dan menunggu Chen Jiu. Chen Jiu bersemangat tinggi saat auranya melonjak menembus langit, seolah-olah dia adalah dewa yang hidup. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya kemasan, memberinya penampilan yang sangat mulia. Saat dia maju dengan cepat, sekelompok orang lain di perbendaharaan Kian Kun hendak menjadi gila. Di depan aula alkimia Taishang, Kaisar dan yang lainnya berjalan masuk dengan kerinduan dan antisipasi yang tak terbatas. Sayangnya, yang mereka lihat adalah aula yang dijarah. Mereka sangat marah sehingga mereka memukul dada mereka dan menghentakkan kaki mereka. Ah, siapa, siapa itu? Jika kau pria berengsek, lebih baik kau keluar. Yang mulia, jangan biarkan pencuri jahat ini pergi. Para tetua begitu marah hingga mereka meluapkan amarah. Mereka semua melotot ke arah Kaisar dan memarahinya. Benar sekali, jika kita tidak menyingkirkan pencuri ini, akan ada masalah yang tak ada habisnya di masa depan. Aku khawatir kita tidak bisa lagi peduli dengan keamanan perbendaharaan Kian Kun. Semuanya, ikutlah denganku. Aku akan melawan segalanya. Kaisar begitu cemas hingga ia menjadi gila. Setelah keluar dari aula, ia menghunus pedangnya dan menyerap semua ki Kaisar Kian Kun. Kemudian, ia menebas dan menghancurkan terowongan ruang angkasa. Ia sama sekali tidak maju sesuai jalurnya. Gemuruh, kali ini, sungguh luar biasa. Pedang Kaisar dapat menyerap ki Kaisar Kian Kun. Di perbendaharaan Kian Kun, ada ki Kaisar yang kejam di mana-mana. Begitu diserap oleh pedang, itu hampir setara dengan Kaisar Kian Kun sendiri. Ki pedang ini sangat kuat. Terowongan ruang angkasa yang kejam tidak dapat menahannya lagi dan hancur berkeping-keping. Di depan aula pedang Kaisar, Kaisar dan yang lainnya menerobos lubang itu. Kali ini, mereka sangat cepat. Ayo, masuk dan lihat. Kaisar dan yang lainnya datang dengan harapan, tetapi kenyataan tidak diragukan lagi mengecewakan mereka. Yang mulia, mengapa kami merasa seperti menjadi bayangan seseorang? Mengapa kita selalu tertinggal satu langkah? Para tetua tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluh lagi, mengabaikan wajah Kaisar yang hitam dan biru. Uh, Kaisar sangat marah hingga ia memuntahkan setegup darah hitam lagi. Ia tidak berbicara dan dengan marah berjalan keluar dari aula. Ia mengeluarkan pedang Kaisar dan menebasnya lagi. Di depan aula Yin Extreme, wajah Kaisar akhirnya rileks. Dia menatap Mulan dengan senyum yang dipaksakan dan berkata, Ayo pergi, ikuti aku untuk bergabung dengan tubuh abadi Yin Extreme. Oke, Mulan menganggup patuh, tetapi dalam hatinya, dia memikirkan seratus cara berbeda untuk beradaptasi. Berderak, ketika pintu aula terbuka, pikiran mereka berdua langsung menghilang. Di aula Extreme Yin, masih tidak ada apa-apa. Uh, setegup darah hitam keluar lagi. Kaisar menggertakan giginya dan berteriak dengan kebencian yang luar biasa, siapa itu? Siapa yang mencuri warisanku? Mulan, apakah itu Chen Jiu? Katakan padaku, apakah itu dia? Aku, aku tidak tahu. Mulan mundur karena terkejut. Dia juga takut dengan ekspresi garang sang Kaisar. Dasar pencuri, selama kau belum meninggalkan perbendaharaan Kian Kun, aku akan mencabik-cabikmu. Teriak Kaisar, wajahnya menjadi hitam saat ia berbalik lagi dan berjalan keluar dari aula. Kaisar Ki berkumpul, langit dan bumi akan hancur. Kaisar mengangkat pedangnya dan menyerap semua Ki Kaisar di sekitarnya. Dia benar-benar tampak seperti akan menyapu bersih semua rintangan di labirin. Yang mulia, apakah penghancuran yang tidak beralasan seperti itu akan merusak segel? Pada saat ini, para tetua tidak dapat menahan rasa khawatir. Aku tidak peduli. Jika aku tidak menyingkirkan pencuri ini, aku bersumpah aku tidak akan bisa beristirahat dengan tenang. Selas, pada pedang Kaisar, bayangan Kaisar mengembun. Dia menebas dengan pedang, menghancurkan langit dan bumi dan menciptakan kembali bima sakti. Labirin runtuh lapis demi lapis, tidak mampu menahan satu pukulan pun. Gemuruh, seluruh perbendaharaan Kian Kun bagaikan gempa bumi. Ruang angkasa meledak dan bumi menyusut. Dalam asap dan debu, labirin menghilang, hanya menyisakan aula di sekitarnya. Bas, di salah satu aula, cahaya ilahi menembus, menopang langit. Seolah-olah ada dewa yang tinggal di dalamnya, menyebabkan orang-orang mendongat dan menyembahnya. Itu dia, cepatlah, putra langit segera mengunci istana ini. Ia membawa para tetua dan mulan dan menyerang dengan tidak sabar, menghalangi pintu masuk. Ia dipenuhi dengan kebencian yang tak berujung. Pencuri, mari kita lihat ke mana kau bisa lari sekarang. Pedang Kaisar tidak bisa dihentikan. Kaisar tidak mengatakan apa-apa dan langsung mengangkat pedangnya dan menebas aula. Tidak peduli siapapun itu, hidup atau mati. Boom, pedang ini memiliki aura pedang yang mengejutkan yang dapat membelah alam semesta. Sebuah istana hancur berkeping-keping di tempat. Namun yang mengejutkan adalah pedang putra surga telah terpotong menjadi dua dan tidak dapat bergerak lebih jauh. Gemuruh, saat aula terbelah menjadi dua dan runtuh, sosok di aula akhirnya muncul di depan beberapa orang. 646 Istana itu hancur. Di belakang sosok itu, delapan belas segmen pilar surgawi ilahi terangkat. Cahaya menerangi dunia, abadi dan kekal. Cahaya itu benar-benar menghalangi cahaya pedang putra surga. Sosok itu bagaikan dewa. Ia agung dan kuat. Matanya tajam. Ia tidak dapat diganggu-gugat. Ia adalah penguasa langit dan bumi. Chen Jiu, ini benar-benar kau. Dasar bajingan. Beraninya kau mencuri hartaku. Kau pantas mati. Putra langit dipenuhi dengan kebencian dan kemarahan. Setelah melihat sosok yang sangat sombong ini, ia menjadi marah. Tidak dapat mentolerir hal ini. Putra langit, kau salah, jawab Chen Jiu dengan tenang sambil tersenyum. Harta karun surga dan bumi adalah untuk dinikmati semua orang. Dekan dan aku telah menjaga alam neraka untuk waktu yang lama, dan kami telah melakukan banyak perbuatan baik. Memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan beberapa harta karun yang berharga sesuai dengan keinginan surga. Chen Jiu, jangan bicara omong kosong. King E merasa cemas. Kaisar akan salah paham padanya. Kaka E, bahkan kau mengkhianatiku. Kaulah yang membawanya kesini, kan? Tian Xi menatap King E dengan penuh kebencian dan ketidakpuasan. Tidak, itu bukan aku. Xiao Tian, kamu harus percaya padaku. King E berusaha sekuat tenaga untuk menjelaskan. Percaya padamu. Apakah kamu masih layak untuk aku percaya? Apakah kamu memintanya untuk mengambil tubuh surgawi yin ekstrim? Kaisar menatap King E dan bertanya lagi. Tubuh surgawi yin ekstrim? Apa itu tubuh surgawi yin ekstrim? Aku tidak tahu apa-apa tentang itu. King E menggelengkan kepalanya. Huff, itu adalah tubuh surgawi yin ekstrim di istana surgawi, Kaisar berkata dengan marah. Aku meninggalkannya untuk Mulan. Kau, mata King E membelalak. Saat ini, dia mengerti segalanya. Kaisar, kau ingin menipu Mulan dan mempermalukan Chen Ji-u. Namun, sekarang kau juga menipuku. Jangan bicarakan masalah ini dulu. Chen Ji-u, apakah kau mengambil hati Kaisar, pedang rumbai kuning misterius, bandul mistis, dan harta karun lainnya yang tak terhitung jumlahnya? Ada beberapa hal yang sungguh tidak nyaman untuk dijelaskan dengan terlalu jelas, terutama saat Mulan masih di sini. Oleh karena itu, Kaisar menahan diri dan melotot ke arah Chen Ji-u berulang kali saat dia menanyainya. Benar sekali, harta karun ini sekarang ada di tanganku. Chen Ji-u mengakuinya tanpa ragu. Putra langit melotot ke arah Chen Ji-u, dan berkata, kau, serahkan harta karun itu segera. Mengingat kita adalah teman sekelas, aku akan mengampuni nyawa anjingmu. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kejam dan mengorbankanmu untuk Kaisar Agung. Yang diinginkannya hanyalah memotong Chen Ji-u menjadi ribuan bagian. Iya, Kaisar tidak bodoh. Hilangnya tubuh abadi yin ekstrim dan kemunculan kedua orang ini membuatnya menyadari sesuatu. King E, yang telah dinantikannya selama bertahun-tahun, kemungkinan besar telah diambil oleh bocah ini sebelumnya. Saat memikirkan hal ini, Kaisar sangat cemburu hingga ingin mencabik-cabik Chen Ji-u. Dasar bocah nakal, beraninya kau mengambil kakak aku. Haha, sungguh lelucon. Kaisar, Apakah menurutmu aku bodoh? Atau apakah kau terlalu naif? Apakah menurutmu ini mungkin? Chen Ji-u tertawa. Wajahnya penuh dengan ejekan. Karena kau sedang mencari kematian, jangan salahkan aku. Akulah Kaisar yang tak terkalahkan di sini. Kaisar memarahi dengan dingin. Tubuhnya sekali lagi mengumpulkan ki Kaisar langit dan bumi yang tak terbatas, berubah menjadi bayangan Kaisar. Akulah Kaisar yang sebenarnya. Chen Ji-u membalas. Jantungnya berdetak kencang dan dagingnya tumbuh di dalam tubuhnya. Seolah-olah Kaisar langit dan bumi yang sebenarnya telah hidup kembali. Dia berdiri dengan anggun di hadapan mereka. Sungguh mengejutkan. Tidak, tenanglah. Jangan berkelahi di sini. Oke. Pada saat ini, King-e berdiri di antara mereka berdua dengan cemas. Dia mencoba membujuk mereka. Sekarang segel gerbang neraka telah rusak. Kami membutuhkan kalian berdua untuk bekerja sama mengatasi krisis ini. Bagaimana kalian masih bisa bertarung di sini? Sekalipun langit dan bumi hancur, aku tidak akan membiarkannya hidup. Beraninya dia menghujat martabat Kaisar langit dan bumi. Dia harus mati. Kaisar marah. Chen Jiu telah mengambil hartanya yang tak terhitung jumlahnya dan memperkosa wanitanya. Dia tidak bisa mentolerir ini sama sekali. Hanya dengan membunuhnya dia bisa melampiaskan amarahnya. Boom. Pedang di langit itu mengabaikan nyawa King-e dan menebasnya, membelah Yin dan Yang, serta menghancurkan segalanya. Minggir. Tepat saat King-e merasa kecewa, sebuah tangan besar terbuka dan mengangkat pedang, menangkis semua serangan untuknya. Meskipun itu adalah sosok Kaisar langit dan bumi, sorot matanya tidak diragukan lagi adalah Chen Jiu. Dasar wanita bodoh, jangan jadi penghalang di sini. Aku, meskipun kata-kata Chen Jiu kasar dan vulgar, King-e merasakan gelombang kehangatan di hatinya. Tujuh potongan langit dan bumi, penghancuran langit. Kaisar tidak berhenti. Ia mengubah gerakan pedangnya, membelah langit dan bumi serta menciptakan kekacauan. Ia menebas Chen Jiu hingga hancur hanya dengan satu serangan. Oh, serangan yang sangat kuat, Chen Jiu tidak bisa menahan rasa terkejutnya saat dia berdiri. Huff. Pedang Kaisar adalah pedang para raja. Bahkan jika kau memiliki hati seorang Kaisar dan dapat menggunakan energi Kaisar, kau sama sekali tidak dapat dibandingkan dengannya. Sekarang, berikan aku nyawamu. Kaisar menatap Chen Jiu dengan jijik dan menebaskan pedangnya lagi. Boom, jurus pedang yang dahsyat itu membelah bumi, menebas langit, dan memutar balikkan waktu. Ketika Kaisar langit menggunakannya, seakan-akan ia dapat memetik bintang-bintang dan meraih bulan. Ia bagaikan dewa yang tidak dapat diganggu-gugat. Darah naga langit dan bumi, abadi dan tidak bisa dihancurkan. Chen Jiu memang sedikit lebih lemah, tetapi tidak terlalu banyak. Ketika dia menggunakan pedang darah naga dan membakar darah dewa, itu hampir setara dengan kebangkitan Kaisar langit dan bumi. Chen Jiu, jangan melawan lagi. Mungkin aku tidak bisa melakukan apapun padamu di luar sana, tetapi sekarang kita berada di dalam perbendaharaan. Energi Kaisar yang tak terhitung jumlahnya berada di bawah kendaliku. Aku adalah reinkarnasi dari Kaisar langit dan bumi. Membunuhmu semudah membantai seekor anjing. Kaisar langit merasa terhina. Dia terus maju selangkah demi selangkah, mencoba menghancurkan keinginan Chen Jiu dari lubuk hatinya. Jangan terlalu sombong, Kaisar langit. Semua rencanamu telah kuhancurkan sepenuhnya. Dengan kecerdasanmu, kau tidak ada bedanya dengan seekor babi. Chen Jiu tentu saja tidak mau kalah. Dia membalas kekesalan Kaisar langit. Ah, mati. Kaisar langit mengamuk. Ia menyerang dengan ganas menggunakan pedangnya. Boom, boom. Perbendaharaan Kian Kun terguncang hebat karenanya. Serangan kejam putra langit dan bumi membelah tanah, memperlihatkan segel rahasia di dalamnya. His, his. Ki iblis meluap dan mulai muncul dari tanah. Pada saat yang sama, seluruh tanah bergetar, membuat orang-orang gelisah. Jangan, jangan melawan lagi. Kau akan menghancurkan seluruh segel. King E menyadari sesuatu dan buru-buru berteriak. Sayangnya, Kaisar langit menjadi gila karena Chen Jiu. Dia menyerang tanpa ampun dan bersumpah untuk membunuhnya. Dia tidak ingin peduli dengan hal lain. Boom, perbuatan jahatnya akhirnya membuahkan perbuatan jahatnya. Dengan sebuah ledakan, segel rahasia itu hancur. Aura iblis mengguncang langit dan tanah hancur. Sejumlah besar aura iblis melonjak keluar dari tanah, menelan seluruh gudang harta karun Kian Kun dan sosok semua orang. 647. Gemuruh, karena suntikan pilar iblis baru, aura mengerikan meluap ke langit seperti awan gelap. Orang-orang di dekat gerbang neraka mengangkat kepala mereka dan dapat melihat iblis yang mengaum mengerikan. Ya Tuhan, apakah dunia sedang kiamat? Banyak orang meratap. Di Kian Kunco Lege, Mo Wang Ching adalah orang pertama yang merasakannya. Dia menjadi pucat karena ketakutan. Tidak bagus, ada perubahan dalam situasi ini. Para pahlawan, jangan mencoba memahami formasi lagi. Ikutlah denganku dan tutup gerbang neraka. Ya, para pahlawan secara alami mengikuti Mo Wang Ching ke gerbang neraka seperti angin. Di gerbang neraka, gelombang baru ki jahat muncul, menelan Chen Jiu dan yang lainnya. Banyak sekali iblis yang menyerang, membuat mereka sangat kesal. Segel Sialan, kenapa sekarang bisa rusak? Putra surga sangat marah. Dia menebas hantu iblis itu menjadi dua bagian, dan sekali lagi menebas ke arah Chen Jiu. Siaotian, jam berapa sekarang? Kenapa kamu masih berkelahi? King E menegur, tetapi tidak ada gunanya. Haha, setelah kehilangan gudang harta karun Kian Kun, apakah kau masih bisa menandingiku? Chen Jiu tertawa terbahak-bahak. Ia sangat bersemangat saat membantah putra langit. Gemuruh, keduanya bertarung, menghancurkan langit dan menghancurkan iblis. Bahkan balai Fulki yang mengepul menciptakan ruang hampai yang besar. Sayangnya, penguasa Kian Kun Ki telah runtuh, dan kekuatan putra langit tidak dapat dipertahankan lagi. Setelah beberapa gerakan, ia segera menunjukkan tanda-tanda kelelahan, dan dalam bentrokan pedang, ia dipaksa mundur tanpa daya oleh Chen Jiu. Naga tiran di langit, tekan aku. Chen Jiu bersemangat tinggi. Dia menebas naga sejati yang mendominasi, meraung dan menelan Tian Xi. Sialan, pasang Kian Kun. Tian Xi membalas, pedangnya mengunci langit dan bumi. Ia bertabrakan dengan naga raksasa itu dan terpental. Mati, Chen Jiu terus menyerang. Setiap serangannya mematikan. Dia benar-benar berbeda dari kondisinya yang kelelahan sebelumnya. Dia menekan Tian Xi sampai-sampai dia tidak bisa melawan. Tian Xi, bukankah kamu ingin membunuhku? Apakah hanya itu saja yang dimilikinya? Kenapa kamu begitu lemah? Apakah kamu tidak makan atau tidur dengan terlalu banyak wanita akhir-akhir ini? Saat Chen Jiu melakukan gerakannya, mulutnya terus-menerus mengejek, ku dengar kau telah merekrut banyak gadis harem beberapa waktu lalu dan menghancurkan bentuk tubuhmu, kan? Kalau tidak punya kemampuan, kenapa harus belajar dari orang lain dan bertingkah seperti serigala berbulu domba? Ledakan, putra surga terbanting ke tanah oleh pedang itu. Ia sangat marah dan berteriak, jangan berani-beraninya kau memfitnah reputasiku. Putra langit, serahkan ku alinaga maha kuasa dan aku akan mengampuni nyawamu hari ini. Kalau tidak, kau akan mati. Chen Jiu berdiri di langit dan menembus ruang waktu yin yang lagi. Jangan pernah berpikir tentang itu. Tian Xi membalas. Energi kaisar melonjak keluar dan memblokir serangan itu lagi. Sampah? Kau tak punya kesempatan. Mati saja. Semakin banyak Chen Jiu bertarung, semakin gila dia. Semakin banyak kekuatan yang dia gunakan, semakin kuat dia. Dia adalah dewa perang yang tak terkalahkan. Dentang. Pedang putra langit tiba-tiba terlempar. Chen Jiu menusuk dada Tian Xi dengan pedangnya. Tubuh kaisar langit dan bumi langsung memudar dan retak. Wah, Chen Jiu menekan pedangnya ke bahu Tian Xi dan memaksanya berlutut di depannya. Dia mengancam dengan dingin. Putra langit, pilih sendiri apakah kau menginginkan hidupmu atau kuali. Chen Jiu, jangan sakiti dia. King E memohon dengan putus asa. Asalkan kau melepaskannya, aku bersedia menyetujui syarat apapun yang kau ajukan. Oh, ada syaratnya. Chen Jiu menatap King E dengan penuh arti. Wajahnya langsung memerah. Ya, apapun syaratnya. King E menatap Tian Xi. Dia bertekad untuk tidak membiarkan apapun terjadi padanya. Karena itu, dia tidak punya pilihan selain setuju. Tidak, jangan setujui syaratnya. Dia tidak akan berani membunuhku. Kalau tidak, dia tidak akan pernah mendapatkan kuali naga maha kuasa seumur hidup ini. Tian Xi berlutut di tanah karena malu. Wajahnya berkerut dan sangat jelek. Benarkah? Apakah kau benar-benar berpikir aku tidak akan berani membunuhmu? Chen Jiu mencibir. Ia mengayunkan pedangnya dan mengiris Tian Xi menjadi dua bagian, menyebabkannya meledak di tempat. Apa, Chen Jiu? Dasar bajingan. King E gelisah. Dia hampir saja menghampiri Chen Jiu untuk membunuhnya. Sial, Tian Xi yang bermartabat tidak akan mati semudah itu. Setelah tubuhnya direkonstruksi, wajahnya pucat pasi. Dia menatap Chen Jiu dengan penuh kebencian dan kebencian. Yang mulia, silakan pergi sekarang. Kami bersumpah akan melindungi Anda dengan nyawa kami. Para tetua melangkah maju dan melindungi Tian Xi di belakang mereka. Kesetiaan mereka patut dipuji. He he, manusia bodoh, tak seorang pun dari kalian boleh pergi hari ini. Tiba-tiba terdengar suara tawa serak yang aneh. Aura yang kuat muncul seperti seorang dominator. Itu, iblis ular berkepala dua, penguasa para iblis. King E terkejut. Bibirnya gemetar ketakutan. Mereka setinggi dua meter dan bertubuh ramping seperti wanita jangkung. Namun, mereka tidak memiliki lekuk tubuh yang indah. Mereka ditutupi sisik hijau dan memiliki kepala berbentuk segitiga. Mata mereka sangat menyeramkan. Yang paling menakutkan adalah mereka memiliki dua kepala yang berbeda di tubuh mereka. He he, beruntunglah kalian bisa bertemu dengan kami, para iblis ular surgawi. Berlututlah dan terima kematian kalian dengan patuh. Kami akan memberimu kematian yang cepat. Ketiga iblis ular surgawi itu mengamati manusia dengan enam pasang mata mereka. Mereka sangat licik. Iblis ular langit. Apakah mereka tiga iblis ular langit super yang melahap miliaran jiwa selama pemerintahan Kaisar Langit dan Bumi? King E membelalakan matanya lagi. Asal usul tiga iblis ular langit bahkan lebih mengerikan. Eh, enggak ngangka kalau generasi muda masih ingat kita. Benar sekali, gadis kecil. Kami bisa mengampuni nyawamu asalkan kau melayani kami dengan baik. Kata tiga iblis ular langit kepada King E. Huff, sekalian saja kau bunuh aku. King E menegur dengan dingin. Dia sangat tidak senang. Kalau begitu aku akan memenuhi keinginanmu. Salah satu iblis ular surgawi menyerang di tempat itu. Cakar ular rampingnya melesat ke arah King E seperti anak panah. Aneh dan licik. Tangan ibu langit dan bumi, tekan. King E tidak berani ceroboh. Dia segera memanggil senjata suci miliknya. Tangannya yang seperti batu giyok yang indah menghantam dengan sumber ki yang padat. Konyol. Kau hanya seorang saint level tiga. Beraninya kau melawan kami, iblis ular surgawi. Iblis ular surgawi tertawa ganas. Cakar ularnya yang tajam tidak berhenti. Sebaliknya, cakarnya bertabrakan dengan tangan ibu langit dan bumi. Boom. Semua orang tercengang. Ki ibu dari tangan ibu langit dan bumi menghilang di tempat. Setelah itu, tangan ibu langit dan bumi terkena ular itu. Wus. Melihat King E hampir terjatuh dan tidak dapat melawan. Chen Ji U akhirnya bergerak. Makhluk jahat, jangan berani-berani menyakitiku. Dentang. Dia menebas dengan pedangnya. Pedangnya begitu kuat hingga dapat membelah langit dan bumi serta menciptakan gunung dan sungai. Namun, saat pedang itu mengenai lengan ular, hanya percikan api yang beterbangan. Pedang itu tidak benar-benar melukai inti ular itu. Huff. Kami, iblis ular surgawi, tidak pernah gagal mendapatkan wanita yang kami, iblis ular surgawi, inginkan. Sebuah suara menghina terdengar. Ular itu berhenti sejenak sebelum melanjutkan menyerang King E. 648. Apa? Sungguh kuat. Chen Ji U terkejut. Dia tidak menyangka bahwa dia tidak akan mampu memotong lengan ular itu dengan kekuatan penuhnya. Ah. Pada saat ragu-ragu ini, tubuh King E segera diikat oleh lengan ular itu dan dia melayang di udara. Kemarilah. Iblis ular iblis tertawa bangga. Matanya dipenuhi keserakahan. Dia menarik lengan ular itu dan ingin menyeret King E kembali ke sisinya sehingga dia bisa bermain dengannya dan mempermalukannya. Mahkota ilahi naga surgawi, dewa memusnahkan semua iblis. Chen Ji U merasa cemas. Energi Kaisar Kian Kun telah menghilang. Tidak hanya Kikaisar yang jauh lebih lemah, tetapi kekuatannya juga telah sangat berkurang. Melihat bahwa King E dalam bahaya, dia tidak peduli. Mahkota ilahi muncul di kepalanya. Dia tidak ragu untuk mengonsumsi sejumlah besar ki darah naga ilahi untuk mengaktifkan pedang darah naga dan melepaskan serangan yang bahkan lebih kuat. Engah. Darah berceceran di mana-mana. Lengan ular itu akhirnya terputus. King E mendapatkan kembali kebebasannya. Wajahnya pucat dan dia masih dalam keadaan shock. His. Iblis ular iblis mendesis kesakitan. Ia bahkan semakin marah. Manusia, beraninya kau menyakitiku. Aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Racun segudang menghancurkan dunia. Bam. Racun hitam seperti api dengan cepat menyelimuti Chen Jiu seperti awan. Kemanapun racun itu lewat, ki iblis hancur. Waktu dan ruang terkikis. Tidak ada yang bisa bertahan hidup. Naga ular iblis, lahap semuanya. Chen Jiu meraung. Seekor ular iblis muncul di atas kepalanya. Ular itu agung dan tak tertandingi. Ular itu membuka mulutnya dan menyerap semua racun. Ular itu tidak terluka. Apa? Siapakah kamu? Bagaimana kamu bisa memanggil iblis ular iblis tertinggi kami? Ketiga iblis ular iblis itu tercengang. Mereka menatap Chen Jiu dengan tak percaya. Akulah yang menginginkan nyawa kalian. Chen Jiu tidak ragu-ragu. Dia mengangkat pedangnya dan menebas demonik snakedemons. Dunia Dewa Ular. Ketiga Dewa Ular tidak berani ceroboh. Mereka segera menciptakan ruang untuk menahan Chen Jiu. Di ruang ini, semua dao adalah ular, dan semua roh adalah ular. Ketiga Dewa Ular disembak oleh semua roh. Seolah-olah mereka benar-benar telah menjadi dewa. Dengan mengangkat tangan, mereka dapat mengubah dao surgawi dan menciptakan makhluk hidup. Di dunia, aturan yang kuat mengandung kekuatan iman yang murni. Itu sangat sakral dan mulia. Seolah-olah Chen Jiu telah jatuh ke dalam rawa. Di dunia ini, dia dikucilkan, dicerca, dan tidak berguna. Jika bukan karena tekadnya yang kuat, dia hanya bisa berterima kasih kepada surga atas kematiannya. Bocah, bakatmu tidak buruk. Kau harus menjadi budak kami. Iblis Ular mencibir, lalu dengan lambayan tangannya, hukum angkasa, iman semua langit, dan kekuatan misterius lainnya ditambahkan ke tubuh Chen Jiu, dan dia benar-benar mulai berubah menjadi seekor ular. Berani sekali kau. Aku adalah dewa naga dari surga. Bagaimana mungkin aku dihujat oleh kalian, makhluk rendahan? Chen Jiu berteriak. Dia membersihkan tubuhnya dengan kidarah naga ilahi, dan dengan cepat membuang kotoran di tubuhnya. Dia menyalakan sepuluh tetes darah ilahi, dan mengangkat pedangnya untuk menebas. Boom! Langit dan bumi terbelah, dan dewa ular terpisah. Lapisan aturan tidak dapat menahan ketajaman pedang. Mati! Pedang Chen Jiu menembus tubuh iblis ular, dan dengan bunyi, pof pedang itu menembus tubuh iblis ular yang paling sombong, menyebabkan dia menjerit kesakitan. Bang! Pedang itu memotong kedua kepala. Chen Jiu telah membelah mereka menjadi dua, dan mereka mendarat di depannya. Chen Jiu, jangan ceroboh! Setan ular berkepala dua memiliki kehidupan ganda. Mereka sangat sulit dibunuh. Suara King E terdengar, dan dia dengan cemas mengingatkannya. Ular menelan dunia, seperti yang diharapkan, setengah dari iblis ular menyerang dengan ganas. Mereka memamerkan taring mereka dan menelan semua yang ada di dunia. Ledakan! Mereka benar-benar menelan Chen Jiu dan ruang di sekitarnya. Bagus! Lebih baik membunuhnya. Kaisar bersorak. Ia memandang dengan dingin, tanpa jejak kemanusiaan. Boom! Sayangnya, dia kecewa. Setelah ular iblis menelan Chen Jiu, tubuh mereka layu dengan cepat, dan mereka kehilangan semua kiesensi mereka. Dalam sekejap mata, kiesensi mereka tersedot kering, dan mereka berubah menjadi mayat setengah kering. Rekonstruksi amanat surga. Sementara separuh iblis ular lainnya terkejut, separuh tubuhnya yang lain tumbuh dengan cepat. Meskipun jauh lebih lemah, itu tidak diragukan lagi bukan masalah besar. Orang ini sulit dihadapi. Ayo kita serang bersama. Para iblis ular dengan cepat mencapai kesepakatan. Saat mereka meraung, masing-masing dari mereka berubah menjadi ular panjang seperti naga sungguhan. Mereka mengelilingi langit dan bumi, dan tubuh hijau mereka setebal senjata dewa. Mereka besar dan tidak bisa dihancurkan. Ular langit memutar sembilan langit. Ketiga ular itu melingkari satu sama lain, membentuk lapisan-lapisan sangkar yang memerangkap Chen Jiu di tengahnya. Mereka memutar balikan waktu dan ruang, menghancurkan karma, dan ingin menghancurkannya hingga menjadi abu. Buka untukku. Chen Jiu menyerang dengan ganas. Dia bertanya kepada langit dengan pedangnya, membelah alam semesta dan menunjuk ke gunung-gunung dan sungai-sungai. Darah hitam berceceran dari tangannya, dan sisik-sisiknya pecah. Tubuh ular-ular yang kuat juga ditusuk olehnya berulang-ulang. Itu adalah pemandangan yang tragis. Namun, kekuatan seseorang ada batasnya. Meskipun menggunakan segala macam cara, kekuatan Chen Jiu tampaknya telah mencapai batasnya. Dia hanya bisa menghancurkan tubuh ular-ular itu untuk sementara dan melindungi dirinya sendiri. Dia tidak bisa benar-benar membunuh mereka dalam satu pukulan. Bagaimanapun, iblis ular berkepala dua adalah orang suci alam kelima. Mereka disebut dewa sejati di dunia manusia, dan kekuatan mereka sangat kuat. Chen Jiu dapat melawan tiga dari mereka dan tidak terkalahkan. Ini sudah merupakan sesuatu yang bisa dibanggakan. Sialan, ular itu menelan semua iblis. Semua orang bersatu, memutar balikan langit dan bumi. Ketiga iblis ular yang terluka parah itu membuka mulut mereka ke langit dan meraung. Raungan, roh raksasa bejat, dewa langit bermata sembilan, dan bahkan bayangan raja iblis berkepala tiga semuanya adalah bangsawan iblis yang kuat dengan status yang luar biasa. Namun, pada saat ini, mereka hanya bisa jatuh seperti banjir dan menjadi santapan bagi iblis ular berkepala dua. His, setelah melahap iblis-iblis kuat yang tak terhitung jumlahnya, vitalitas ketiga iblis ular itu dengan cepat pulih. Tubuh mereka menjadi lebih kuat dan kekuatan mereka lebih besar. Bahkan lebih sulit bagi mereka untuk membunuh Chen Jiu. Ah, Chen Jiu meraung. Ia mendesaki darah naga ilahi seolah-olah hidupnya bergantung padanya. Ia mengangkat pedangnya dan menebas. Seluruh tubuhnya seperti gasing yang berputar, memutar tirai cahaya untuk sementara waktu memblokir serangan. Ia tidak bisa menahan rasa cemas. Ada batas pada ki darahnya. Dia tidak bisa terus bertarung seperti ini. Dia harus memikirkan cara baru untuk menerobos kesulitan saat ini. Dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Bunuh. Ketiga ular iblis mengerahkan seluruh tenaga mereka untuk mencekik Chen Jiu, menyebabkan cahaya pedangnya semakin menyusut, sampai pada titik di mana ia berada dalam bahaya yang mengancam. Chen Jiu. Tubuh Mulan menegang. Diam-diam dia memegang kuali naga maha kuasa di tangannya. Dia telah menunggu kesempatan. Selama dia membutuhkannya, dia akan segera memberikannya tanpa ragu. Kalian semua, cepat serang bersamaku dan selamatkan Chen Jiu. King E juga sangat cemas. Bagaimanapun, Chen Jiu baru saja menyelamatkan hidupnya. Bagaimana mungkin dia tidak melakukan apa-apa. Mother Hand of Heaven and Earth dilepaskan. Namun, saat mengenai snake demons, itu bahkan tidak menimbulkan percikan api. Yang membuatnya semakin marah adalah tidak ada satupun tetua yang menyerang bersamanya. Kalian, King E melotot ke arah para tetua. Dia sangat marah sehingga tidak bisa melampiaskan amarahnya. Saat ini, mereka masih bersekongkol dan berkomplot. Sungguh keji. Kaka E, kami tidak akan menyelamatkan orang ini. Tianzi juga angkat bicara. Wajahnya penuh toleransi dan kebanggaan. Dia sendiri yang menanggung akibatnya. Dia pantas mati. Boom. Namun, pada saat ini, aura yang tak tertandingi meledak dari tengah lapangan. Itu mengguncang bumi. 649. Buk, buk, buk. Suara dentuman keras bergema di udara, mengintimidasi hati semua orang dan menguasai semua makhluk hidup. Dari jarak yang terlihat, sebuah jantung menonjol dari dada Chen Ji-u di tengah tiga ular raksasa. Jantung itu menelan ki kaisar yang tak terbatas. Raja turun ke dunia, para dewa turun ke dunia. Kaisar ki yang kuat semacam ini membuatnya tumbuh jauh lebih besar di tempat, mengubahnya menjadi kaisar dewa di langit. Ular itu gemetar ketakutan, dan akhirnya berhenti mencoba mencekiknya. Sialan, aku benar-benar menyianyiakan pil suciku. Sungguh kejahatan yang keji. Sang kaisar sangat marah. Hatinya sakit sekali. Penjahat, Terimalah hukumanmu, Chen Ji-u meraung, suaranya bergema di sembilan langit. Dia menebas dengan pedangnya, menyebabkan dunia bergetar dan bintang-bintang serta bulan tenggelam. Uff, uff, uff. Ketiga ular raksasa, yang sekuat artefak ilahi, tidak mampu menahan ketajaman pedang. Mereka benar-benar hancur satu demi satu. Darah hitam berceceran di seluruh langit. Itu adalah pemandangan yang tragis. Raungan, Raungan, 10 ribu iblis bersatu, abadi dan tak bisa dihancurkan. Ketiga ular iblis itu marah besar. Mereka terus melahap ribuan iblis untuk memperkuat diri. Namun, mereka sama sekali bukan tandingan Chen Ji-u. Setelah menelan pil kaisar, Chen Ji-u kini menjadi kaisar agung yang memerintah dunia. Ia mengendalikan hidup dan mati di dunia ini dan mengendalikan hukum langit dan bumi. Ia menebas dengan pedangnya berulang kali. Ular yang kuat itu terpotong-potong dan berhamburan ke udara. Raungan, Pada akhirnya, ketiga ular iblis itu terpotong-potong. Langit dipenuhi darah dan daging cincang. Keadaannya sangat menyedihkan. Bajingan, kita abadi. Perakitan tubuh ular. Saat kesadaran yinci terpancar keluar, noda darah yang memenuhi langit berkumpul kembali dan berubah menjadi tiga ular raja raksasa. Oh, dia benar-benar sulit dihadapi. Mata Chen Ji-u membelalak karena terkejut. Huh, dulu? Bahkan kaisar langit dan bumi yang agung pun tidak dapat membunuh kita, jadi dia hanya dapat menekan kita selama miliaran tahun. Kau hanyalah seorang junior yang bahkan bukan seorang kaisar agung sejati. Kemampuan apa yang kau miliki untuk menghadapi kami? Hari ini, kami akan memastikan kau mati tanpa tempat pemakaman. Setelah ketiga ular iblis itu berkumpul kembali, mereka menjadi semakin ganas dan tak terhentikan. Benar-benar, kaisar langit dan bumi tidak bisa melakukannya, tetapi itu tidak berarti aku tidak bisa. Chen Ji-u mengerutkan kening, lalu mencibir, hantu naga dan dewa ular, keluarlah dari tubuhmu. Raungan, naga hantu dan dewa ular yang kuat, ganas, jahat, dan haus darah muncul sekali lagi. Kekuatannya tak terhitung banyaknya, dan seperti naga hantu dan dewa ular yang hidup. Hantu naga dan dewa ular lahir dari esensi, ki, dan jiwa Chen Ji-u. Semakin kuat dia, semakin kuat pula mereka. Dewa ular tertinggi. Benar saja, setelah melihat hantu naga dan dewa ular, rasa takut di hati ketiga ular iblis itu datang dari lubuk hati mereka. Lahap mereka, atas perintah Chen Ji-u, hantu naga dan dewa ular yang kuat meraung dan memamerkan tari mereka. Seperti lubang hitam, mereka menelan tiga ular iblis. Tidak bagus, menghindar. Karena takut pada hantu naga dan dewa ular, ketiga ular iblis itu buru-buru menghindar. Namun, tubuh mereka terlalu besar, dan salah satu dari mereka tidak dapat menghindar tepat waktu dan ditelan ke dalam perut hantu naga dan dewa ular. Boom, 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 suara tumpul terdengar saat tubuh dewa ular dan hantu naga berubah warna. Ia telah menelan ular iblis dan mencernanya. Dewa ular iblis tidak mau menyerah dan melawan dengan ganas, tetapi ia tidak bisa melepaskan diri tidak peduli seberapa keras ia mencoba. Serahkan nyawa kalian juga kepadaku. Chen Jiu tidak lamban, tubuhnya dengan cepat menusukkan pedang ke salah satu ular iblis, dan cincin sembilan naga mulai menyerap darah. Saat darah mengalir, tubuh ular iblis yang besar itu dengan cepat layu. Ah, patah, ular iblis ketakutan dan menghancurkan tubuh mereka sendiri agar tidak berubah menjadi mayat kering. Namun, Chen Jiu tidak membiarkan mereka pergi. Dia terus mengayunkan pedangnya dan mencuri darah mereka. Bang, bang, ular iblis yang kuat itu tidak memiliki kekuatan lagi. Mereka semua menghancurkan tubuh mereka sendiri untuk bertahan hidup, tanpa kemampuan untuk melawan. Melihat tubuh mereka yang kuat berubah menjadi mayat kering, kehidupan kedua ular iblis itu dalam bahaya yang mengancam. Meledak, ular iblis tetaplah ular iblis. Mereka meledakkan tubuh mereka dengan ganas, menyebabkan langit dipenuhi darah yang membingungkan Chen Jiu. Pengorbanan darah neraka, panggil ular iblis. Suara yang saleh, kuno, haus darah, dan ganas keluar dari kabut darah. Bersamaan dengan suara ini, gerbang neraka tampak terbuka. Aura berdarah tebal melesat keluar dari tanah dan menggeliat, berubah menjadi dewa ular yang kuat. Iya, dewa ular iblis ini tidak berbeda dengan dewa ular dan hantu naga milik Chen Jiu. Namun, ia memiliki daging dan darah, dan tampak lebih seperti tubuh yang hidup. Ia memancarkan perasaan yang menakutkan dan mengerikan. Kis, begitu dewa ular iblis muncul, ia langsung melotot ke arah hantu naga dan dewa ular. Tanpa berkata apa-apa, aliran vital ki, seperti napas naga, melesat ke arahnya. Ki vital ini dapat menghancurkan gunung dan sungai, menghancurkan dunia, dan menyebabkan seluruh alam semesta bergetar. Jangan pernah pikirkan itu. Chen Jiu Jun memiliki sikap seperti dewa. Dia mengangkat pedangnya untuk menangkis serangan itu, membelah langit dan bumi, membelah gunung dan sungai. Sosoknya seperti kaisar agung, dan pedangnya yang kuat menebas napas naga itu dengan kekuatan tak terbatas. Kis, beraninya kau menghalangi keagungan dewa ular iblis. Matilah, dewa ular iblis murka. Ia mengulurkan cakarnya yang tajam dan menebas ke arah Chen Jiu. Galaksi tenggelam, dan ribuan iblis berteriak. Naga tiran turun. Chen Jiu meraung. Dia menebas seekor naga darah dengan pedangnya, yang langsung menelan cakar tajam itu. Naga itu meledak, menyebabkan dewa ular neraka terluka dan mundur karena terkejut. Raunglah, cacing rendahan, kau telah membuat marah dewa ular iblis. Kau harus membayar harganya dengan darahmu untuk menebus dosa-dosamu. Dewa ular neraka menjadi gila. Semua sisik ular di tubuhnya berdiri tegak, dan cahaya yang lebih aneh muncul di tubuhnya. Boom! Dewa ular iblis mengamuk. Serangannya bahkan lebih merusak. Seluruh tubuhnya menekan Chen Jiu. Dengan mengangkat tangannya, ia dapat menghancurkan langit dan bumi, melenyapkan ribuan makhluk, dan membuat para dewa dan iblis menangis. Membunuh. Chen Jiu tidak berani ceroboh. Dia juga mengamuk. Suara jantungnya yang tumpul berdetak semakin cepat. Dia melawan dewa ular iblis, dan langit dipenuhi sisik ular dan kabut darah. Xiao Tian, aku masih punya pil kaisar agung. Cepat ambil dan bantu Chen Jiu membunuh dewa ular iblis ini. King E tiba-tiba membujuk Tian Xi. Selama kamu membantunya membunuh dewa ular iblis, dendam di antara kalian berdua akan meredah. Kamu akan bisa mengubur kapak perang. Pil kaisar agung. Bagus, berikan padaku. Demi dunia, lebih penting membantunya membunuh dewa ular iblis. Tian Xi tiba-tiba sangat gembira. Dia tidak bisa menahan diri untuk segera meminta. Eh, apakah kamu benar-benar bersedia? King E menatapnya. Dia sedikit curiga. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengeluarkan pil kaisar agung. Tentu saja saya bersedia. Saat Tian Xi berbicara, dia menyambar pil kaisar dan menelannya. Boom! Auranya meroket, dan kekuatannya mengalahkan sembilan surga. Dia langsung menjadi kaisar agung yang dipuja semua orang, dan dia bisa dikatakan sebagai penguasa dunia ini. Chen Jiu, aku akan membantumu membunuh dewa ular iblis. Ambil pedangku. Tian Xi meraung. Pedang Tian Xi membelah dunia, melenyapkan Yin dan Yang. Pedang itu berubah menjadi kekacauan tak terbatas dan menebas ke arah Chen Jiu. 650. Gemuru, aura pembunuh neraka melesat ke langit dan mengguncang dunia. Mo Wang Qing tahu ada yang tidak beres dan tidak berani menunda. Dia segera memimpin para pahlawan dan bergegas mendekat. Setelah mengalahkan ribuan iblis, mereka akhirnya tiba di puncak segel dengan tekad dan ketekunan yang besar. Mereka bertemu dengan King E pada waktu yang tepat. Namun sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, pertempuran sengit di lapangan segera menarik perhatian banyak pahlawan. Bantu kau membunuh iblis. Ambil ini. Semua orang dapat melihat dengan jelas bahwa Tian Xi bagaikan dewa sejati. Dengan satu tebasan pedangnya, ia membelah Yin dan Yang dan menembus kekacauan. Ia saleh dan berani, dan ia dikagumi dan disembak oleh banyak orang. Tian Xi, kamu sangat tampan dan agung. Kamu memang idol aku. Tepat saat sebagian besar orang berjatuhan di atasnya, semua orang menatap dengan mata terbelalak saat mereka menyaksikan pemandangan yang tidak dapat dipercaya. Boom, pedang Tian Xi hendak mengenai dewa ular, tetapi tiba-tiba ia mengubah teknik pedangnya. Pedang itu melewati dewa ular dan langsung menuju Chen Ji-u. Sosok pemberani Chen Ji-u terpotong beberapa mil jauhnya, dan darahnya berceceran di mana-mana. Apa, Xiao Tian? Dasar bajingan. King E adalah orang pertama yang kehilangan kesabarannya. Dia begitu marah hingga wajahnya memerah. Apa yang terjadi? Semua orang tercengang dan tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Putra langit yang baik sekali. Di saat umat manusia berada dalam situasi hidup dan mati seperti ini, kau malah membantu para iblis menyerangku. Kau benar-benar tidak punya harapan. Sebuah luka mengerikan muncul di lengan Chen Ji-u, dan dagingnya terkoyak. Ia sangat marah. Walaupun Chen Ji-u tahu bahwa Tian Xi sedang berbuat jahat, dia tidak menyangka bahwa Tian Xi akan menyerangnya langsung di hadapan King E. Bukannya dia tidak siap sama sekali. Kalau tidak, dia mungkin tidak akan bisa mempertahankan lengannya lagi. Chen Ji-u tentu saja punya rencana sendiri untuk menerima pukulan itu. Dia melirik kekhawatiran di mata King E, dan dia sama sekali tidak merasakan sakit. Tidak mudah untuk mendapatkan kasih sayang King E dengan tipu muslihat melukai diri sendiri untuk mendapatkan simpatinya. Chen Ji-u, dendam di antara kita harus diselesaikan hari ini. Wajah Tian Xi dingin dan tanpa emosi. Bajingan, putra langit ini benar-benar seorang kaisar yang sia-sia. Dia benar-benar berani menyerang Chen Ji-u saat ini. Dia telah jatuh ke dalam kebejatan dan berkolusi dengan iblis. Dia pasti akan menjadi pendosa umat manusia. Suan Ling mengutup dari kelompok pahlawan. Sampah seperti itu telah muncul di keluarga Kiankun. Apakah kalian semua tidak akan melakukan apapun tentang hal itu? Kamui bertanya. Dia menatap lurus ke arah para tetua Kiankun, membuat mereka merasa malu untuk mengangkat kepala. Ini konyol. Bagaimana bisa putra surga melakukan hal gila seperti itu? Saat Raja Bangsa Redien Yien berbicara, banyak pahlawan dan raja yang keberatan dengan tindakan putra surga. Tidak tahu malu. Tercelah, tercelah. Tian Xi, hentikan perbuatan jahatmu sekarang juga. Kalau tidak, suku penjaga penjara kami tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Mo Wang Ching tentu saja marah dan memarahi Tian Xi. Raungan, pada saat ini, dewa ular neraka menjadi marah. Ia mengabaikan segalanya dan terus menyerang Chen Ji-u. Serahkan hidupku. Putra langit melirik para pahlawan dan sama sekali tidak menganggap serius mereka. Dia terus menebas Chen Ji-u dengan kejam. Beraninya kau, berhenti, sampah. Para pahlawan terkejut dan mulai mengutuk. Namun, mereka tidak dapat menghentikan perbuatan jahat putra surga. Ini semua salahku. Aku terlalu percaya padanya. Bagaimana mungkin aku memberinya pil ke Kaisaran? King E dipenuhi rasa bersalah dan menyalahkan dirinya sendiri saat ini. Gemuru, pertarungan itu tidak berhenti karena semua orang berusaha menghentikannya. Sebaliknya, pertarungan itu malah menjadi semakin intens. Waktu dan ruang hancur, Yin dan yang terpisah, dan kekacauan bercampur aduk. Chen Ji-u bertarung melawan dua musuh pada saat yang sama. Dia akhirnya menunjukkan tanda-tanda kelelahan saat dia dipukul mundur oleh putra surga dan dewa ular neraka. Chen Ji-u, serahkan harta karun itu dan aku akan mengampuni nyawamu. Putra langit menebas dengan pedangnya, mengancam dan menggoda. Jangan pernah berpikir tentang itu. Suplemen sempurna, lawanlah langit. Chen Ji-u sangat marah. Dia tidak tahan lagi. Dia meminum pil suplemen sempurna lagi. Gemuru, kidan darahnya melonjak ke langit. Kekuatannya melonjak melalui gunung dan sungai. Dalam sekejap, auranya meningkat tiga kali lipat. Urat-urat di dahinya menonjol saat dia menerobos penindasan putra surga dan dewa ular neraka. Minggir, dia menebas dengan pedangnya. Bang, bang, dewa ular neraka yang kuat dan putra surga tersapu oleh Chen Ji-u. Dasar bodoh. Beraninya kau minum dua pil dewa sekaligus. Kau mencari kematianmu sendiri. Bunuh dia. Putra langit tidak takut. Ia menatap tajam ke arah Chen Ji-u dan menebasnya lagi. Apakah Chen Ji-u akan baik-baik saja? Hati Mulan terasa sakit. Melihat urat-urat dan noda darah Chen Ji-u yang menonjol, dia bisa membayangkan betapa sakitnya dia. Chen Ji-u, aku mengecewakanmu. King E meminta maaf dalam hati. Hatinya dipenuhi penyesalan. Pil ilahi sudah sangat luar biasa. Sekarang setelah dia meminum pil suplemen sempurna, itu adalah luka yang tidak dapat diperbaiki pada tubuhnya yang belum mencapai alam suci. Setelah pertempuran ini, aku khawatir kaisar darah naga tidak akan bisa mencapai apapun. Yien dan raja lainnya mendesah. Tentu saja, mereka tidak bisa menahan perasaan sedikit senang. Cukup bagus kalau dia bisa bertahan hidup. Raja-raja lainnya mendesah. Chen Ji-u, kau adalah pahlawan perlombaan penjaga penjara. Mo Wang Ching berteriak. Ia juga tersentuh oleh semangat juang Chen Ji-u yang tak kenal menyerah. Gemuru, pertarungan itu menemui jalan buntu. Putra Langit dan Dewa Ular Neraka membuat Chen Ji-u sibuk. Meskipun mereka untuk sementara tidak sebanding dengannya, dia tidak dapat melukai mereka dengan parah. Karena kalian memaksaku, aku akan bertarung dengan kalian. Chen Ji-u menebas Putra Langit dan Dewa Ular Neraka dengan pedangnya. Dia mengeluarkan sebuah labu dan meminum semuanya tanpa berkata apa-apa. Tidak, teriak King Ye. Ia ingin menghentikannya, tetapi sudah terlambat. Total ada delapan pil suplemen sempurna. Ia tahu betul apa artinya memakan semuanya bersama dengan pil ilahi. Setelah pertempuran ini, Chen Ji-u tidak akan mampu bertahan hidup. Gemuruh, efek pil yang kuat itu bahkan lebih kuat. Tubuh Chen Ji-u tumbuh lebih tinggi, dan auranya meningkat 10 kali lipat. Aura agungnya terpancar ke seluruh gerbang neraka, menyebabkan ribuan iblis gemetar ketakutan. Dong-dong, jantung kaisar melambat. Setiap kali berdetak, jantungnya menjadi lebih berat. Namun, perasaan berkuasa yang berat menyebabkan ruang di sekitarnya berfluktuasi. His-his, seperti riak air, aura kuat menyebar dari sosok di tengah. Semua orang yang hadir merasa seolah-olah Tuhan yang sebenarnya telah turun. Mereka kehilangan semua pikiran untuk tunduk pada sosok itu. Seluruh tubuhnya ditutupi sisi kemas dan pembuluh darah. Saat ini, Chen Ji-u tingginya lebih dari 3 meter. Meski begitu, darahnya tampak mendidih. Darah mengalir deras di dalam tubuhnya, dan terlihat oleh mata telanjang. Seperti sungai besar, mengalir deras. Mati. Saat dia berbicara, seolah-olah malaikat mau telah mengumumkan hidup dan mati. Kalimat itu sangat mengejutkan dewa ular neraka hingga tidak bisa bergerak. Pada saat yang sama, pedang darah turun dari langit.